Bupati Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah, Ujang Iskandar, membela Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi Bambang Wijayanto. Ujang membantah ada skenario kesaksian palsu saat Bambang menjadi kuasa hukumnya dalam sengketa pilkada. Keterangan tersebut disampaikan Ujang selesai sholat Jumat di Istana Bogor, Jumat 23 Januari 2015. Tidak ada yang namanya palsu-palsuan. Saksi palsu yang diajukan oleh Pak Bambang? Tidak ada. Tapi kesaksian apa yang diberikan oleh Pak BW waktu? Beliau kan beliau mendampingi sebagai pengacara saya, jadi tidak ada. Bagaimana Pak BW saat itu prosesnya beliau mendampingi Pak BW? Ya normal ya saya rasa sebagai pengacara, tapi enggak ada yang salah menurut saya. Apakah Pak BW memberikan kesaksian sebagai pengacara waktu itu Pak? Enggak ada. Untuk memprovide saksi-saksi apakah dari Pak BW juga? Tidak, tidak. Saya rasa enggak. Bambang Wijayanto ditangkap bar es krim Mabes Polri pagi tadi. Pria yang kerap disapa BW tersebut disangka telah menyusun keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 lalu.